Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Hmm, semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battlethrough to Heaven Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Keheningan sekali lagi muncul di ruangan itu. Beberapa saat kemudian sebelum Xiaoyan memahami sebab dan akibatnya, Xiaoyan perlahan-lahan mengembuskan di udara. Suaranya rendah ketika dia bertanya kepada Xiaoli. Bagaimana kakak? Tanya Xiaoyan. Kami dikejar sepanjang jalan. Dengan kekuatan kami, eliminasi klan Xiao tidak akan terduga jika terus berlanjut seperti itu. Namun beruntung, bahwa beberapa bala bantuan muncul pada titik kritis yang menyelamatkan klan Xiao kita yang tersisa. Kebahagiaan muncul di wajah pucat Xiaoli ketika dia berbicara sampai titik ini. Bala bantuan, apakah masih ada fraksi di kekaisaran Jiama yang berani bersaing dengan mistik lautsek? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan kaget ketika dia mendengar kata-kata Xiaoli. Dia berbicara dengan cembrut. Kekuatan itu muncul di hutan hitam pekat. Pada awalnya, kami juga tidak tahu tentang itu. Mereka yang datang hanya mengungkapkan identitas mereka setelah mengalahkan para pembunuh itu. Orang itu juga seseorang yang Anda kenal. Orang tua itu yang pernah mengikuti Anda. Ucap Xiaoli. Hai bodong. Hai tua. Xiaoyan sedikit terpanah. Wajah seorang lelaki tua yang selalu memiliki ekspresi dingin dan acu tak acu perlahan muncul dalam benak Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk saat dia tiba-tiba mengerti. Dia menyimpan rasa terima kasih di dalam hatinya. Kebaikan hai bodong yang telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan sisa-sisa klan Xiaoyan cukup besar. Kemungkinan Xiaoyan harus mengembalikannya dengan benar ke pihak lain di masa depan. Kakak laki-laki mungkin juga terluka parah. Tetapi untungnya dia mempertahankan hidupnya dengan bantuan orang tua itu. Orang itu tampaknya memiliki posisi yang sangat tinggi dalam klan primer. Oleh karena itu sisa anggota klan Xiaoyan yang selamat telah diam-diam dipindahkan di bawah perlindungan mereka ke tempat yang tidak terjangkau oleh Mystic Cloudsack. Binatang ajaib terbang yang saya naiki ke Akademi Jianan juga dipinjam dari klan primer. Kalau tidak, dengan kemampuan keuangan kami saat ini, saya hanya akan bisa berjalan ke Akademi Jianan dengan berjalan kaki. Namun, wilayah sudut hitam ini memang layak menjadi tempat paling kacau. Hahaha, saya diam-diam telah ditusuk kembali beberapa kali selama periode waktu ini dan hampir meninggalkan kehidupan kecil saya di sana. Cedera ini juga diperoleh dari wilayah sudut hitam. Orang-orang itu benar-benar kejang seperti serigala lapar, ucap Xiaoli. Xiaoyan mengatupkan giginya dengan erat. Dia secara pribadi telah mengalami betapa kacau dan berdarahnya wilayah sudut hitam itu dan secara alami jelas mengerti bahwa Xiaoli bisa dianggap telah menempuh perjalanan puluhan ribu kilometer, mendaki gunung, dan mengarungi perairan untuk datang dan memberitahu dia tentang perubahan terterduga di klan Xiaoli. Xiaoli tersenyum pahit dan berkata, Saat ini, perusahaan tentara bayaran sepenuhnya selesai. Klan Xiao sedikit lebih baik. Namun, itu dalam kondisi babak belur. Kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Kita harus hidup secara rahasia dan berjuang untuk bertahan hidup di ambang kematian, ucap Xiaoli. Xiaoyan memegang tangan Xiaoli. Dia berkata dengan suara lembut dan memiliki balas dendam yang ditekan. Saudara kedua, aku pasti akan membalas hutang darah ini. Ucap Xiaoyan, kita tentu harus membalasnya. Sekte awan berkabut ini telah memaksa klan Xiao kita dengan cara ini. Bagaimana kita bertanggung jawab kepada para sesepuh yang telah bertarung sampai mati untuk melindunginya jika kita tidak membunuh anjing tua itu, Yun San. Suatu kejahatan muncul di wajah Xiaoli ketika dia berbicara dengan senyum tebal. Selama kita bertiga saudara masih hidup, kita akan membiarkan Misty Cloud Sick menderita kerugian besar, ucap Xiaoli. Sepupu yang lebih tua, Xiaoli, apakah orang tuaku baik-baik saja, ucap Xiaoyu. Xiaoyu di samping tiba-tiba berbicara dengan suara bergetar. Hahaha, Xiaoyu, kamu benar-benar menjadi tambah lebih cantik setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun, ucap Xiaoli. Kebencian di wajah Xiaoli menghilang ketika dia memandang Xiaoyu yang matanya berubah merah. Dia merenung sejenak dan berkata dengan sikap agak malu. Bibi Xiao baik-baik saja, tetapi paman kehilangan lengan selama pertempuran, ucap Xiaoli. Mata Xiaoyu menjadi lebih merah, namun beruntung bahwa situasi terburuk yang diharapkan Xiaoyu tidak terjadi. Karena itu pikirannya yang sangat tegang tidak keruntuh karena hal ini. Dia diam-diam berdiri di satu sisi setelah mengangguk sedikit. Kakak kedua, kamu harus memulihkan diri dari cederamu dulu. Pertikaian darah klan kita harus dibalas. Tetapi anda dapat yakin bahwa saya tidak akan gegabah, hanya saja dah mengalir ke kepalaku sebelumnya, ucap Xiaoyang. Xiaoyang sekali lagi mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiaoli saat dia berbicara dengan lembut. Xiaoli menerima pil obat dan memasukkan ke mulutnya tanpa ragu sedikitpun. Orang lain bisa gegabah, tetapi kamu tidak bisa. Sekarang, anda adalah satu-satunya harapan seluruh klan Xiaokita. Masalah menghilangnya ayah juga membutuhkan kekuatanmu. Kakak laki-laki anda dan saya memiliki bakat pelatihan yang lebih rendah daripada anda. Kami bisa mati, tetapi anda tidak bisa. Jika ada kecelakaan yang menimpa anda, klan Xiaokan akan sepenuhnya selesai, ucap Xiaoli. Xiaoyang sedikit mengangguk ketika dia tersenyum dan menepuk tangan Xiaoli. Dia berbicara kepada Xiaoyu. Bisakah kamu menjaga kakak kedua? Saya perlu berbicara dengan Xun'er. Begitu dia mengatakan ini, dia mengangkat dagunya ke arah Xun'er sebelum mereka berdua perlahan-lahan keluar dari ruangan. Katakan padaku beberapa informasi tentang apa yang disebut Hall of Soul. Dengan latar belakang anda, saya pikir anda seharusnya sudah mendengar tentang mereka. Ucap Xiaoyang, ekspresi Xiaoyang sekali lagi berubah gelap dan khusyuk saat dia berbicara dengan acu tak acu kepada Xun'er. Hall of Soul? Bagaimana anda tahu tentang mereka? Tanya Xun'er. Aku pernah bertemu mereka secara kebetulan. Metode menyerang dari bayangan hitam yang dijelaskan kakak kedua hampir sepenuhnya sama dengan beberapa orang dari Hall of Soul. Saya pikir mereka pada saat ini terlibat dalam masalah ini. Xiaoyang melembaikan tangannya, matanya menetap Xun'er saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Katakan padaku, Xun'er ragu-ragu sejenak. Dia akhirnya tersenyum pahit dan mengangguk. Dia mengatur informasi yang berhubungan dengan Hall of Soul di dalam benaknya sebelum berbicara perlahan. Hall of Soul adalah organisasi yang sangat misterius dan aneh di benua ini. Hal yang paling mereka sukai adalah mencari tubuh spiritual di seluruh benua. Setelah itu mereka menangkapnya. Bahkan saya tidak yakin mengapa mereka menginginkan begitu banyak tubuh spiritual. Organisasi ini memiliki jejak yang tersebar di seluruh benua. Tidak disangka mereka akan menyusup ke negara konservatif. Seperti kekaisaran Chiama. Hall of Soul sudah ada cukup lama. Karena itu mereka juga sama-sama menyadari banyak rahasia di benua itu. Saya pikir alasan mereka untuk mencari klan Xiao harus terkait dengan batu kiuk dewa Tose. Di tangan Xiao Yan Ge Ge. Shun Er mengelah nafas dengan lembut. Dia dengan cepat melanjutkan. Sepotong batu kiuk dewa Tose di tangan Xiao Yan Ge Ge sebenarnya hanyalah sebagian dari kunci. Ada bagian lain yang tersisa di tempat lain di benua ini. Klan saya memiliki sebagiannya. Selain itu, Hall of Soul ini juga memiliki sebagian. Ucap Shun Er. Kunci ini mengandung rahasia yang sangat hebat. Saya juga tidak sedikit pun menyadari apa sebenarnya rahasia di dalamnya. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan pada Xiao Yan Ge Ge adalah bahwa tidak peduli apakah itu klan saya atau Hall of Soul. Mereka menghargai kunci ini secara ekstrim. Saat itu untuk memperjuangkan kunci ini, klan saya bertarung dengan Hall of Soul. Meskipun kami akhirnya menang, kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan. Sekarang setelah Hall of Soul telah menyerang klan Xiao, kemungkinan mereka telah mendapatkan beberapa berita tentang bagian kunci dari beberapa sumber yang tidak diketahui. Kalau tidak, kekuatan klan Xiao tidak akan cukup menarik mereka untuk mengambil tindakan itu. Apa yang sedikit tidak terduga adalah bagaimana mistik Klotset telah dikaitkan dengan Hall of Soul. Ucap Shun Er. Namun, dari apa yang dikatakan saudara laki-laki keduaku, orang tua bernama Haibodong itu mampu memaksa orang-orang yang mengejar klan Xiao. Dari ini tampaknya, Hall of Soul tidak benar-benar mengirim ahli sejati mereka. Tentu saja klan saya terus-menerus mengemati tindakan mereka. Karena itu, para ahli sejati mereka tidak mungkin pergi. Ucap Shun Er. Kunci, kunci, itu kunci sialan itu lagi. Tangan Xiaoyan dengan keras menaprak dinding di depannya saat dia berbicara dengan marah. Xiaoyan gege, ingat kata-kata yang aku ucapkan kepadamu terakhir kali. Anda tidak harus memberi tahu siapapun tentang masalah batu giyok Dewa Tose yang ada di tangan Anda. Bahkan saya tidak memberi tahu sepupu yang lebih tua Xiaoli. Kalau tidak, seandainya ia secara tidak sengaja membocorkan informasi, Hall of Soul akan mendatangi Anda dan mencari Anda. Shun Er maju selangkah, tubuhnya dengan lembut ditempelkan di tubuh Xiaoyan. Saat dia menurunkan suaranya dan berbicara kepada Xiaoyan dengan serius. Xiaoyan mengatupkan giginya dengan erak dan menatap wajah elegan yang tepat di sebelahnya. Jika saya tidak bertindak dengan cara yang mudah dan sombong saat itu, untuk menciptakan perjanjian tiga tahun apapun dengan nalanyan ran, saya khawatir segala sesuatu tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Saya juga tidak akan melibatkan klan sampai hancur dan kerabat saya tidak harus dipisahkan. Ucap Xiaoyan Jika seseorang tidak bertindak sebrono, masa mudanya akan sia-sia. Xiaoyan gege, anda tidak salah. Pipi Shun Er yang lembut bersandar di bahu Xiaoyan saat dia menjawab dengan lembut, kekayaan akan membawa keserakahan dan membawa bahaya. Bahkan jika Xiaoyan gege tidak datang ke konflik dengan sekte awan berkabut, Hall of Soul akan cepat atau lambat tiba di pintu klan Xiao. Selain itu dengan cara jahat mereka, mereka pasti akan memusnahkan semua orang. Pada saat itu, klan Xiao akan menderita kerugian serius atau benar-benar hancur. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan sekarang adalah membuat dirimu menjadi lebih kuat. Seperti yang dikatakan saudara kedua, baik pembalasan klan dan masalah hilangnya paman Xiao Zhan harus bergantung pada anda. Anda saat ini adalah pilar pendukung klan Xiao. Jika kamu jatuh, seluruh klan tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk berdiri. Oleh karena itu Xiaoyan gege, anda harus ingat bahwa klan Xiao belum jatuh saat ini. Kakak laki-laki saat ini berada di Kekaisaran Chiama memimpin sisa anggota klan Xiao. Mereka masih meminta anda untuk kembali. Suara lembut keluar seperti obat yang menguras kekuatan yang menyebabkan hati Xiaoyan telah dipenuhi dengan dendam dan niat membunuh untuk secara bertahap memulihkan kejelasan dan ketenangannya sebelumnya. Tenang, aku tidak akan lagi kegabah di masa depan. Saya akan kembali setelah saya memiliki kekuatan yang cukup. Pada saat itu saya akan meminta sekte awan berkabut untuk membayar semua utangnya seratus kali lipat. Tangan Xiaoyan menyentuh wajah Sun Er yang cantik dan lembut. Namun suaranya padat dan dingin. Karena cedera Xiaoli, Xiaoyan tidak berburu untuk kembali ke Akademi Dalam. Sebagai gantinya, dia tinggal di Akademi Luar selama beberapa hari. Selama periode waktu ini, cedera Xiaoli tidak hanya pulih dengan cepat di bawah banyak pil obat mahal Xiaoyan. Tetapi kekuatannya juga telah meningkat pesat. Xiaoyan secara alami menyelidiki kekuatan Xiaoli saat ini selama periode pemulihannya. Dia saat ini berada di puncak kelas dosi dan bisa menembus penghalang itu kapan saja melompat untuk menjadi da dosi. Xiaoyan merenungkan sedikit tentang hal ini sebelum dia diam-diam menambahkan setetes inti susu pendingin tubuh selama pemulihan Xiaoli. Dia meminjam energi yang sangat besar ini. Xiaoli akhirnya berhasil menembus penghalang dosi seperti yang diinginkannya dan mengambil langkah pertama untuk maju ke da dosi. Meskipun Xiaoli telah sepenuhnya disembuhkan dan kekuatannya telah meningkat pesat, seluruh auranya tidak direbukan lagi menjadi jauh lebih gelap dan lebih keras daripada sebelumnya setelah mengalami perubahan besar. Dia masih sedikit lebih baik ketika berhadapan dengan kerabatnya seperti Xiaoyan. Namun, ketika dia berbicara dengan orang luar, kilatan dingin yang tebal di matanya yang setajam elang menyebabkan orang lain memiliki perasaan duduk di atas carum. Xiaoyan awalnya bermaksud memperkenalkan Xiaoli ke Akademi Jianan. Bagaimanapun bakat pelatihan yang terakhir cukup bagus. Namun setelah mengalami perubahan ini, aura Xiaoli yang gelap dan dingin tidak cocok untuk tinggal lama di Akademi Dalam dengan suasana yang tenang. Selain itu dengan karakter Xiaoli, kemungkinan ia tak akan menjadi siswa yang patuh di Akademi Dalam. Pada saat Xiaoyan sakit kepala, Xiaoli memimpin untuk mencarinya. Keputusan Xiaoli berbicara menyebabkan Xiaoyan tertegun. Aku ingin pergi ke wilayah sudut hitam, ucap Xiaoli. Xiaoli menjilat mulutnya di dalam ruangan saat dia melihat sikap tertegun Xiaoyan. Senyum terungkap di wajahnya yang dingin dan keras ketika dia berbicara. Saya menemukan bahwa suasana di sana sangat cocok untuk saya. Ketika saya berada di kekaisaran jiamau di masa lalu, selalu ada sesuatu yang membatasi saya terlepas dari apa yang saya lakukan. Di sisi lain tidak ada aturan di dalam wilayah sudut hitam itu. Karena itu saya dapat menggunakan segala cara, termasuk yang tidak bermoral untuk membangun beberapa hal di sana, ucap Xiaoli. Meskipun wilayah sudut hitam adalah tempat paling tanpa aturan, itu terlalu kacau. Seseorang yang lemah tidak mungkin memiliki peluang besar untuk bertahan lama. Xiaoyan yang secara pribadi mengalami kekacauan itu secara alami tidak terlalu mau membiarkan Xiaoli pergi ke tempat seperti itu. Karena itu ia melakukan yang terbaik untuk membujuk Xiaoli. Tenang, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, saya dianggap seorang dari kelas Dadosi sekarang. Terlebih lagi di tempat seperti itu, bukan seolah-olah seseorang harus menggunakan kekuatan untuk semuanya. Xiaoli melambaikan tangannya, melihat bahwa Xiaoyan masih ragu-ragu, dia hanya bisa dengan tak berdaya mengeluarkan dua gulungan, di mana terang berwarna perak berkedip-kedip dari saku dadanya, dia berkata. Ini adalah barang afinitas petir metode ki dan teknik dou. Levelnya cukup untuk mencapai kelas menengah shuan. Apalagi jika keduanya digunakan bersamaan, kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Bahkan jika seseorang menggunakan metode ki kelas suang tinggi dan teknik dou, kekuatan serangan akan mengalami kesulitan untuk mencocokkannya, ucap Xiaoli. Eh, dari mana Anda mendapatkan ini? Tanya Xiaoyan. Hahaha, ini diberikan oleh gadis itu Shun Er. Xiaoli tertawa. Setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, dia masih benar-benar patuh pada Anda. Anda sebaiknya tidak mengecewakannya. Dia mungkin tumbuh di klan Xiao sejak dia masih muda. Tetapi dia bukan anggota klan Xiao. Saya pikir Anda harus menyadari hal ini, ucap Xiaoli. Seperti yang diharapkan. Xiaoyan tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Karena itu, kamu tidak perlu khawatir. Dengan afinitas dou ki petir dan menembahkan metode ki dan teknik dou ini, bahkan bintang 4 atau 5 dedosi biasa tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Xiaoli tersenyum. Apalagi kita berdua sekarang membawa pembalasan. Karena itu, saya tidak bisa mati dengan mudah. Ucap Xiaoli. Xiaoyan mengamati mata Xiaoli. Lama kemudian, dia menghilang nafas dengan lembut. Dia mengerti Xiaoli dengan sangat baik. Selama itu adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh yang terakhir. Akan sulit bahkan 9 ekor sapi jantan untuk menariknya kembali. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia berpikir sejenak. Dia tiba-tiba membalik tangannya dan sebuah gulungan hitam gelap dan aneh tiba-tiba muncul di tangannya. Setelah menggosoknya dengan hati-hati, dia menyerahkannya kepada Xiaoli dan berkata dengan lembut. Ini adalah gulungan teknik terbang dou. Ini dinamakan, Let me bat sky wings. Setelah Anda berlatih, Anda akan memiliki kemampuan terbang seperti dou Wang yang kuat. Namun ini sangat melelahkan doki Anda. Selain itu, kecuali itu adalah waktu yang penting di mana Anda harus melarikan diri. Akan lebih baik bagi saudara kedua untuk tidak dengan mudah menampilkannya. Asal usul benda ini teduh. Jika seseorang mengenalinya, kemungkinan itu akan membawa malaput taka yang tidak terduga. Ucap Xiaoyan. Demi keselamatan Xiaoli di wilayah sudut hitam, Xiaoyan juga diam-diam memberitahunya tentang rahasia ini agar dia berhati-hati kepada sekte darah. Hahaha, ini benar-benar hal baik. Wajah Xiaoli dipenuhi dengan sukacita saat dia menerima gulungan hitam gelap dari tangan Xiaoyan. Dia tidak sedikit sopan ketika dia memasukkannya ke dalam saku dadanya. Dia segera berbicara dengan nada beragam yang gelap. Tenang, aku akan memperhatikan sekte darah itu. Saya juga mendengar tentang mereka ketika saya melewati wilayah sudut hitam. Ucap Xiaoli. Kamu harus tinggal sementara selama beberapa hari ini. Saya akan memperbaiki beberapa pil obat bagi anda untuk melindungi diri sendiri. Ucap Xiaoyan. Hahaha, baiklah, baiklah. Xiaoli juga jelas tahu bahwa Xiaoyan khawatir tentang dia mencari nafkah di wilayah sudut hitam. Karena itu ada kemungkinan bahwa Xiaoyan tidak mau membiarkannya pergi. Oleh karena itu Xiaoli tidak bisa menolak Xiaoyan. Untuk memberi Xiaoli perlindungan yang terbaik, Xiaoyan secara alami perlu menyiapkan pil kekuatan naga yang bisa sangat meningkatkan kekuatan fisik seseorang dalam waktu singkat. Meskipun ramuan obat yang diperlukan untuk pil kekuatan naga ini rumit, Xiaoyan secara kebetulan memiliki 3 set pil obat yang dikirim oleh penatua Liu kepadanya. Karena peluang Xiaoyan untuk sukses dalam memperbaiki pil kekuatan naga tidak dianggap sangat tinggi, ia mengundang Yao Lao untuk melakukan penyempurnaan kali ini. Setelah Yao Lao memperbaiki pil obat, hati Xiaoyan juga dipenuhi dengan rasa termiakasibannya kepada Yao Lao yang telah menghabiskan banyak pemikiran dan upaya dalam memperbaiki pil kekuatan naga. Pada hari kedua, Xiaoyan memberikan semua pil obat yang telah disuling ke Xiaoyan dengan pengecualian pil kekuatan naga yang dibutuhkan oleh penatua Liu. Selain itu, dia juga memberi Xiaoyan cincin penyimpanan hitam pekat di atas pil obat. Cincin penyimpanan ini memiliki sekelompok api nyeri tulang dingin yang Yao Lao bungkus dengan kekuatan spiritualnya. Jika seseorang bisa melepaskannya pada titik kritis, itu akan mencapai efek menyakiti musuh. Xiaolin memandangi ekspresi khawati Xiaoyan saat dia menerima semua hal dari Xiaoyan. Perasaan hangat muncul di matanya yang biasanya diisi dengan kekuatan gelap. Dia menempuk punggung Xiaoyan dengan berat dan tersenyum ketika dia berkata, Xiaonji, Xiaoyanji, kamu bisa tenang. Saudara laki-lakimu ini yang kedua tidak akan kalah dari salah satu dari para bajingan di wilayah Sudut Kitang ketika datang untuk mencari setan. Di antara kami tiga bersaudara, kami tidak bisa hanya mengandalkan Anda untuk semuanya, bukan? Ucap Xiaoli. Yakinlah, saya kadang-kadang akan mengirim seseorang untuk memberi Anda surat dan memungkinkan Anda mengetahui keberadaan saya. Ucap Xiaoli. Xiaoli menganggup. Tubuhnya berdiri tegak sejenak saat dia menghadap dan melambai pada Xiaoyan keserta Shun Er, Xiaoyu dan yang lainnya di belakang. Setelah itu, dia tiba-tiba berbalik tanpa merasa genggan untuk berpisah saat dia berjalan keluar ke gerbang akademi. Xiaoyangege, kamu tidak perlu khawatir. Dengan karakter sepupu yang lebih tua Xiaoli, dia pasti akan rukun dengan wilayah sudut hitam itu. Pada saat Anda melihatnya lagi, fraksi yang ia bangun mungkin sudah jauh melebihi gerbang pan Anda. Ucap Shun Er. Hahaha, Shun Er, terima kasih banyak. Ucap Xiaoyan. Apakah Xiaoyangege harus bersikap sopan kepada Shun Er? Anda pada akhirnya tidak akan menerima hal-hal yang saya berikan kepada Anda. Karena itu saya hanya bisa memberikannya kepada sepupu yang lebih tua Xiaoli. Ucap Shun Er. Xiaoyan... Xiaoyan tersenyum dan menganggup pelan. Dia berbalik dan berjalan kembali ke akademi sambil berbicara dengan suara lemah. Ayo pergi, sudah saatnya kita kembali. Kompetisi besar ranking kuat akan segera tiba. Kali ini saya harus masuk sepol besar. Ucap Xiaoyan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!